Bupati Bualemo berikan ultimatum keras ke OAN DA6 Indosiar, jika berani mengkhianati dan melukai hati astuti, atau yang lebih dikenal dengan nama Egi. Bupati Bualemo mengingatkan, bahwa jasa dan kerja keras dari Egi sungguh luar biasa, untuk memenangkan OAN, di ajang dangdut di Akademi Indosar, yang sudah digelar beberapa bulan yang lalu. Bupati Bualemo mengatakan, Egi merupakan satu-satunya wanita yang selalu berada di samping OAN Bualemo, ketika OAN masih menjadi peserta di ajang tersebut. Egi, rela meninggalkan segala urusannya, baik keluarganya, kuliah maupun lainnya, demi menemani OAN di Jakarta. Bupati Bualemo menambahkan, peran Egi dalam memperjuangkan OAN di DA6 Indosiar menjadi sang juara, tak hanya sebatas doa dan udukungan saja, melainkan, Egi juga ikut memberikan tabungan dan apapun yang ada, demi OAN Bualemo menjadi sang juara. Oleh sebab itu, Bupati Bualemo menegaskan, bahwa OAN Jang sesekali melupakan jasa Egi, pacarnya tersebut. Sebelumnya seperti yang diketahui, OAN Buale, kontestan asal Kabupaten Bualemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal serang, banten dalam perolehan SMS yang ketat. OAN berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp. 300 juta dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. OAN Buale lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoyto, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah OAN Haryanto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Ana. OAN menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoyto, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, OAN sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan pendidikan agama Islam. OAN memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. OAN juga aktif mengajar mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara satu lomba adzan di Kabupaten Bualemo. Selain itu, OAN juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. OAN mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya. OAN mulai dikenal publik setelah mengikuti audisi Dangdut Akademi 6. Ia berhasil lolos audisi di Makassar dengan membawakan lagu, Keramat, milik Roma Irama. OAN kemudian bergabung dengan tim Phil Dan sebagai salah satu finalis. OAN menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa di setiap konser. Ia mampu membawakan berbagai genre lagu, mulai dari Dangdut klasik, pop, rock, hingga religi. OAN juga mendapat banyak pujian dari para juri, seperti Soimah, Nasar, Inul Daratista, dan Iis Dahlia. OAN juga memiliki banyak penggemar yang setia mendukungnya. Mereka menyebut diri mereka sebagai OANers. OANers selalu memberikan semangat dan doa untuk OAN di media sosial. OAN juga sering berinteraksi dengan OANers melalui live Instagram. Rupanya, kisah perjalanan OAN di ajang Dangdut Akademi tidaklah mulus. Pada audisi sebelumnya, tepatnya di Dangdut Akademi 5, OAN harus menelan kegagalan. Meskipun demikian, kegagalan tersebut tidak membuatnya patah semangat. Sebaliknya, OAN memilih untuk bangkit dari kegagalan tersebut dan terus berlatih dengan lebih keras lagi. Pria yang pandai mengaji tersebut sebenarnya bukanlah sosok yang asing di dunia seni musik. Namun, dunia Dangdut, menurutnya genre musik relatif baru baginya. Saat ditanya lebih lanjut, OAN mengaku bahwa ia baru mengenal genre musik Dangdut belakangan ini.